Halo teman-teman kembali lagi bersama dengan saya Joel Christian pada kali ini saya akan membahas mengenai dinding pintu dan jendela Oke langsung mulai aja ya pertama-tama kita buat dulu lantainya jadi kita buat dengan menggunakan rectangle tool shortcut R kita klik kita bikin 4000 kali 4000 enter kemudian kita push full ke bawah tim 200 saja kemudian klik tiga kali klik kanan make book itu kita bikin dindingnya bikin dinding caranya menggunakan rectangle lagi terbuat kemudian untuk bikin dinding bagian dalam tak perlu yang namanya offset jadi offset itu fungsi untuk membuat benda-benda seperti dinding bagian dalam jadi kita nggak perlu bikin manual kita cukup dengan perintah offset aja ya yang ini nih offset Oke atau shortcutnya F kita klik kita bisa gemakkan kursornya ya kita mau offset keluar bisa offset ke dalam juga bisa nah untuk membuat dinding nah untuk membuat dinding kita offset ke dalam sebesar 150 oke face yang bagian dalam kita hapus aja ya ya tinggal face bagian luar kemudian kita push pull shortcut kita klik card P kita tarik ke atas kita buat tingginya 3000 jangan lupa klik tiga kali make group ingat ya setiap benda itu harus di grouping biar bendanya rapi sekarang kita mau bikin pintu dan jendela kita bikin guideline-nya dulu dengan tape measure tools atau shortcut T oke kita klik satu titik kemudian kita klik satu titik kemudian kita lock aksisnya lock aksis merah dengan cara pencet tanda panah kanan kemudian kita buat 300 lalu kita bikin lagi 900 lalu kita buat 900 lalu kita bikin tingginya dengan lock aksis biru tanda panah atas 2100 lalu kita buat jendela di sisi sebelah kiri itu bisa bakal kanan juga bisa banget buat jendela di sisi dokit kita bikin kemudian kita bikin lagi ke atas kita bikin lagi ke atas kita sejajarin dengan tinggi temok ya 1500 nah kita kan udah dapet garis bantunya nih sekarang cara bikin lubang dinding dan pitunya begini kita masuk ke dalam grup dinding kemudian kita bikin dulu dengan rectangle ya kemudian cara melubanginya kita pake push pull P kemudian kita klik bidangnya kita gerakin kursor kita ke depan sampai mentoknya mentoknya ini nih kode tulisan offset limit to 150 ini arti udah mentok kalau udah mentok kita klik nanti objeknya face-nya akan hilang gampang yang caranya ya cuman begini aja kalau udah kita hapus kalau udah kita hapus guideline nya nah seperti ini kalau udah tinggal kalian kreasiin aja kalian mau bikin dimana lagi bisa di dinding-dinding bidang lain ya oke kalau gitu sampai disini dulu video saya kali ini sampai ketemu di video-video saya berikutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati